Nomor 23 Perhatikan data hasil percobaan enzim katalase berikut Data di atas membuktikan bahwa kerja enzim katalase dipengaruhi oleh Nah kita lihat Ini ada ekstrak hati yang dicampur H2O2 atau peroksida Ini peroksida adalah Senyawa yang beracun Jadi harus dirubah menjadi O2 dan H2O O2 adalah oksigen, H2O adalah air Jadi ini tidak berbahaya buat tubuh kita Nah ekstrak hati Kalau di dalam PH4 Ini ada gelombung Nyala api tidak menyala Artinya nyala api itu untuk menyatakan apa sih? Nah ini adalah untuk ngetes adanya O2 Karena kalau O2nya banyak, nyalanya akan terang Seperti itu ya PH7, gelombungnya banyak, nyalanya terang Nah berarti ini PH7 ini efektif PH11, ini gelombungnya cukup ya Nyalanya tidak seterang PH7 Jadi PH ini berpengaruh terhadap kerja enzim Ini berpengaruh Dipanaskan pada suhu terlalu tinggi Malah tidak ada gelombung Dipanaskan pada suhu 37 derajat Nah ini gelombungnya cukup ya Nyalapinya juga cukup terang Ya ini suhu 37 derajat adalah suhu tubuh manusia Ya jadi Dapat disimpulkan bahwa Ya ekstrak hati Data di atas membutuhkan bahwa kerja enzim katalasa Dipengaruhi oleh apa? Enzim katalasa ya Ekstrak hati ini, di dalam ekstrak hati ini Dipengaruhi oleh PH dan suhu Ya, PH ini adalah keasaman Ya, kita lihat kalau PH7 ini yang paling optimum ya Dan suhu, suhu optimalnya pada suhu tubuh manusia Yaitu 37 Ya, sedangkan ekstrak hati ini adalah ya Sumber enzimnya, sumber enzim katalasenya Proksida ini yang akan dirubah oleh enzim itu Ya, jadi untuk nomor 23 Jawabannya adalah yang D Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!